Halo guys kali ini kita bahas sebuah addon yang bernama mitologi addon ya kita akan ngebahas mitologi-mitologi addon guys ya oke jadi ya addon lagi addon lagi addon lagi oke di video kali ini ya kita bakalan ngebahas addon karena banyak banget addon yang di luar sana yang belum gue showcase dan yang perlu gue showcase juga untuk kalian oke jadi iya langsung aja kita aja ke videonya dan btw ini keren banget kalian tonton setiap besok ya let's go Oke jadi sebelum gue mulai videonya jadi seperti biasa sebelum kalian pasang addonnya itu kalian aktifin di eksperimen kalian tiga-tiga ini kalian aktifin ya dan ya seperti biasa lagi Oke jadi gue nggak bakal ngebahas addon ini secara terperinci karena gue ngehafal fitur-fitur dari gini guys ya gue ngehafal fitur dari addonnya Oke jadi ya gue nggak bakal bahas terperinci tapi gue bakalan nge showcase atau bermain-main dengan addon ini seperti biasa Oke oke ini kenapa ada rumput habisnya nih kambing lu woi jangan dimakan semua rumput lu Astaga naga tempat lain woi tidak itulah hijau sepertinya Astaga pergi lanjut Oke oke jadi guys itu adalah ya mitologi addon jadi ini bakal ada makhluk mitologi-mitologi guys ya dan enggak dan enggak banyak sih mod modnya tapi keren guys tapi keren ada animasinya ya Nah di sini ini kita ada empat telurnya empat telur Oke saja guys ya bantai-bantai let's go Oke ini ini bos ya ini bosnya jadi bukan mau biasa bos juga ya jadi yang pertama ayah itu adalah serberu-serberu atau serberius kalau salah jadi kalau-kalau Oke 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 ini adalah serbius guys jadi buat juga kalian tahu serberi enggak enggak tahu serbius itu apa jadi serbius itu adalah anjing yang berkepala tiga dan dia bakal nge-spawn-spawn natural di nether guys ya dia bakal ada tempat khususnya gitu nah jadi dia tuh bakal spawn di nether guys ya bukan di dunia ini karena dia itu penjaga neraka kalau salah ya ya setoknya sih gitu ya di ngelikwes lilek di Google sejarah Yunani guys ya oke jadi dia itu bakal seperti ini anjing berkepala tiga Oke dia dia anjing bisa buka serigala Oke oke dan dia bakal sepertinya sedang dia ada bahar-baharanya tuh 100 kayaknya gue nggak tahu sih itu kayak 100 ya setelah gue baca Oke jadi dia dia nih bos ya bisa kalian lawan dan kalian akan dapetin beberapa lood ya misalnya ini handcam squad ma ini 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 lain kayak sih motor goblok oke di next ada serbiro jadi bukan 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 cuma serbius ini jadi dia tuh pas ngelawan kita dia tuh bakal bisa ngeluarin anak buah desa misalnya seperti ini nah ini anak buah nages ya ada si unyu ini aduh kenapa sih anjir Oke jadi si si unyu ini tuh bisa ngebantu serbiro malah berenang aja Oke jadi iya dia ini bertanduk kalau kakinya kecil enggak tangan waktu itu doang dan kalau kita misalnya kita bunuh dia bakalan ngelut ini guys ya bentar seri serbiro ini dan dan gue dan gue atau ide dia bisa ngelut apalagi anjir dia juga bisa ngedrop armor nah jadi buat kalian yang belum tahu disini ada banyak banget armor nanti-nanti guys ya nanti kita lihat Oke nantar spoiler ntar Oke kita bahas lu omot em gini nya guys ya mobnya Hai Oke dan yang kedua ada mantikorman mantikora Oke jadi manti mantikora ini anjir kenapa tespon lagi tadi Oke jadi mantikor ini adalah singa yang bersayap wih wih nggak tahu ya ini ini gue jarang lihat jadi baru pertama kali gue lihat ada singa berkepal ada singa kata-kata sih mantikora tuh singa berkepala manusia guys terus bersayap gitu ini nggak tahu ini kenapa singa beneran jika kepala tuh dan dia bisa terbang ya guys ya dan dia gue gue waktu dia bakal nyerang villager atau enggak gue juga enggak tahu itu bisa gitu geses dan serangannya gue juga enggak tahu kayak gimana ya kalian cek sendiri di rumah kalau kalian Oke karena gue takut ngelak lagi enjir Oke ini dia dia terbang terus dia bakal nge-drop ya seperti biasa kulit-kulit gitu yang bisa dibikin armor guys ya jadi semua gitu bisa dibikin armor senjata ya kayak sendiri juga sih Iya sih atau di beberapa doang gue atau oke oke di next ada Hydra ya Hydra ini adalah naga berkepala empat harusnya empat deh tapi di sini tuh berkepala tiga guys tuh kepala tiga aja harus naik dah tuh berkepala mempers tau gue tapi apalagi Oke jadi ini dia untuk Hydra kepalanya er tiga ya oke dan iya ada mobil ada animasi juga tuh keren-keren anjay ini mod-mod keren-keren anjir sumpah cu ini wajib kalian coba ya untuk lawan boss ya kalian akan tantang bos ini nah ini dia untuk Hydra dan bisa berbiasa dia bisa dipakai buat senjata kalau misalkan udah ngelain bikin dia kita bisa pakai bikin senjata atau armor lah intinya ya oke ya gitu doang dan di next ya terakhir mob mob yang terakhir adalah medusa ya medusa pastikan mungkin dia keren Dato ya medus saya siunita yang berrambut ular gitu kan kalau kita tetap mata itu kita bekalan dikutuknya di batu gue sih ya gitu sih dan dan juga bisa nge-ngebut kita jadi batu di sini guys ya tapi guys ya gue setelah coba tadi guys ya di survival itu itu dia malah mukul guys jadi jadi kata kayak sih dia-dia tuh ngulain skill bikin kita jadi batu itu kayaknya karena gini ke darah kita sekarat atau bisa jadi itu karena skill skill dia yang mungkin langka ya dia-dia yang dia jarang keluarin ya kuingat juga sih ini kes materi kesnya tetap mata saya anjir oke tetap mata isya ntar jadi batunya Oke itu dia untuk medusa guys ya jadi itu doang untuk mob mobnya mitologinya Oke cuman 12345 yaitu sisi si perjil juga oke 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 nah guys ya Sekarang kita akan coba disini kita lihat guys ya Weng gue nggak bisa gelasin terperinci cara bikinnya gimana saya tidak tahu guys saya tidak apal Oke jadi saya tidak seperti itu ke seorangnya Oke kelas wajah cek cek dulu disini ada baju armor senjata anjay woi anjir Hydra battle XO berarti nih air senjata Hydra ya oke bentar tetes dari armor guys ya Hai nanti terdiri pedang-pedang saya mau salah oke armor armor-armor Oke nah matap kita kita dari kepala guys ya gue mau nyoba kepalanya sih gini guys ya eh bentar gue mau gini guys ya telurnya telurnya kita giniin dulu guys ya kita bawa ke atas dulu oke nah kita pakai pakai ini tuh bentar oke ini full full set Hydra guys ya Oh telan-telan ada anjir wadah-adah Hydra leggings terus ada-ada Spot Hydra Oke ya kita bakalan langsung saja Om kayak agak-agak menjauh dulu guys ya karena kita bakal review armornya Oke biar hilang Oke beberapa darah di sana kita bakalan ganti kamera orek sudah ganti kamera aja dan iya kita akan coba di sini yang wilayah way Oke kita akan coba dulu armor lagi sih air langsung ada kita coba dari kepala ya wajib yo bro keren anjir socok Oh ini kayak kepala siri sergala guys Oh iya iya jadi ini kepala Oh gini geser virusnya kita bisa pakai guys ya kalau kita bisa ngelain dia gue nggak tahu ya bisa langsung pake full full set atau kita harus bikin dulu gue nggak tahu sih website cek sendiri oke oke langsung kita langsung ke Armor Armor nya uh uh nih yang gini guys ya yang yang pencet-pencet itu guys ya kita bisa pakai Armor coy wanjai kerencuk langsung aja kita ditelana jalannya anjir Wow aneh-aneh sih tapi tapi ngapain apalah ya selananya anjir di di belakang cok ada jujuan jeruk kayak risiko gitu sepatunya sepatunya biasa geser seperti ini all right wajar kerencuk kita bukan coba-coba disuruh coba kita disuruh disuruh guys ya berapa ketahuan kita semoga mau mereka semoga para-para maluk legenda itu tidak menyerang guys ya oke Oh langsung full gas berarti kuat banget ini kayak setara kuatnya sama Oh gini guys ya makhluk mitologinya si serbrius contohnya oke ya guys ya langsung aja kita di next bentar belum diganti anjir woi oke kita ganti lagi langsung saja guys ya kita akan coba dulu membentuk terhastaga pulsa apalagi pulsa apalagi benar-benar gue mencoba fullsetnya si simantikor gsmantikor ya karena dia karena dia bisa terbang aja gue pingin Oh my god sudah gue duga anjir ada sayap guys gue pakai Ramura ada sayapnya anjir bentar guys ya bro dulu ke dead bro bro gsmantikor ini ini bisa terbang what ini pasti terbang itu ada-ada bisa ngeser bentar coba gue bakalan em untuk gue bakal coba survival guys ya terbang ke-terbang ke-terbang cok-terbang cok bener yobro terbang bro terkes Hai bentar ini 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 cat terbang manjir Oh cara terbangnya kita harus dari dari atas guys iya anjir ini gue coba nggak bisa anjir belajar cara terbang guys ya nggak bisa coba oke beberapa dia ada mau penyerang gue guys ya ternyata itu sih anak-anak buahnya seberius nyerang gue ya bajingan ke anak woi tidak guys ya pelakunya bajingan bajingan Oke selesai dia bakalan coba fullset medusa 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 Oh ya ganti mode dulu woi ganti mode dulu oke ke medusulisung ya oke di sini kita udah pakai kepalanya terus ini medusa Gashon Oke ini medusa Oke kita pakai armornya Oke seperti itu let's go apakah kita akan seperti ular guys ya bener-bener mana mana gini guys ya telah medusa Oke nggak ada apa tuh nggak ada guys lah ini cuman dua doang coba lah nggak ada berarti bro mengecewakan ngeraknya jadi jadi cuy yang ada cuman baju sebab kepala sih wing atau ya nggak bakal gimana ya mungkin-mungkin emang gitu ya kali ya Oke jadi guys ya Om ini dia untuk medusa em misal kalau kalian pakai kepalanya itu kata guys ya kalau misalnya kalian pakai kepalanya dan kalian main sama bareng temen kalian itu temen kalian bakal bakalan jadi patung guys ya jadi betul-betul kalau kalau kau mau nggak nggak bisa kah eh sabi 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 anjir malah gue pukul malah malah saya kabur ini anak tetap mata saya tetap mata saya Oke dia tidak di diri tak terlihat kesakitan atau merubah menjadi batu itu tidak guys kevijer-vijer oke udah pakai kepala gini guys ya medusa kevijer oh my god saya dikacangin guys video saya tidak ada harga diri di sini guys ya oke Heron golem Heron golem mudah besi anjir buat apa jadi batu lagi anjir Oke si pelajar ini pak pak ya pak makasih ya pak oke terima kasih ya tata mata saya terus-terus Oke gini kayak ini ini kayaknya nggak nggak bakal berhasil sih ini kayak ke player doang kayak ini oke 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 Bapak mau ikut juga oke tetap mata saya tetap mata saya pak bom bohong tetap mata saya bahwa ini lah lah apa di lu bapain lu ya astaga guys hidup saya tidak ada harga diri sini guys ya dia sudah tuh oke 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 lu bodoh merokir terima kasih Bapak ya oke kelamaan aja oke jadi nggak bisa guys ya kata cuman bisa di player doang oke tapi enggak ya apalah bodoh aman oke di next disini gue sudah melihat ada senjata ya bener-bener ada lagi kan ini ini ada lagi guys sebenarnya cuman ini sih hydra nya ya hydrana ya udah tau gue mulai juga penasaran juga cukup saya si hydra itu Oh ya dia nggak ada selanama kaki juga ya jadi jadi gigi gitu-gitu doang aja tuh kalian bisa lihat oke dan dia kayaknya sama sih full gue tuh juga bener dan gue sekarang gue seorang mau ngeliat senjata-senjatanya guys ya dari hydra battle-x ya hydra battle-x sama serbero battle-x jadi dari dari kalian tuh bisa dapat senjata dari senjata dari hydra sama serberius nya guys ya jadi kalau monster yang lain tuh kayak enggak guys ya dan itu gitu doang ada lagi cangkul atau gitu eruh nggak ada dengah ada juga guys ya jadi cuma senjata ini doang Oke yang pertama disini ada um hydra battle-x jadi obet ada betul ex nih gue mau nyoba guys ya tergul bakalan coba spawn yang ini namanya zombie khas disini kesia zombie khas mungkin bisa ngasih efek itu betul-betul hai 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 Oh ya seragak-radak ngelag tadi anjir ini kenapa harus menghilang aja Oke kita coba spawn sini kita bakal langsung kita bakal hit dia guys ya hai 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 lah ngawang aja oke kadar gang like sebuah yang atau kenapa ya Oke dia nggak bakal ngasih efek apa-apa deh sebentar kalau ngasih guys what the heck bro enggak enggak gunanya tetapi sakit sih beberapa hit mati aja tapi ngapalah ya ini ya mungkin gini cuma untuk keren-keren doang adalah adalah tidak berguna saya gue yang atau ini fungsinya apel bodo amat kita akan cek-cek di sini ada Oke ini ini lututannya ini ada seri biru hair hard ada artinya anjir bisa dapat hatinya seri beristis ya arti Oke lalu wajar mau nampak itu hydra potion kalau gitu gue minum-minum bakal jadi jadi apa guys jadi hydra uh 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 bakal dapat bakal bagaimana saya kalau disuruhi paling Hai nah gimana anjir woi ini 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 ramona ngampeng woi ngerti saya men buka lain ngerti tulis komentar di bawah guys ya oke kita nggak ada waktu guys ya ini gue udah malam jadi gue nggak bisa review secara setelah lama taruh terperinci ya kita mencek di sini sini ada menti korah here ini raw ini apa ini rambutnya hydra eye mata hydra terus ini seribu seribu hotel ini ini dari gambar kayak ekor sih kayak ya di sini korna gue nggak tahu untuk itu buat apa Oke enggak ada lagi betul lagi kah tidak ada lagi guys ya tidak tidak ada lagi Oke jadi jelasan penjelasan terakhir Oke jadi si gini guys ya Hydra eh Cerberius Manticora Hydra dan Medusa Cerberius bakalan spawn spawn natural di sekitar di nether guys ya di nether oke di dunia nether dimensi nether nether gitu ya oke dia bakal spawn sana dan ada tempat khusus bagi hide bagi Cerberius nya untuk maswet tempat khusus untuk Cerberius nya jadi em bukannya Cerberius Oh untuk mantikorannya gue lupa ya di mana anjir ini ini kalian bisa cek di deskripsi sana itu kan bisa cek terus kalian baca guys ya kalau bisa cek di sana dia 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 bakal spawn di mana terus di si Medusa ini tuh setahu gue itu dia buk dia tuh bakalan spawn di dunia seperti kita ini cuman dia tuh bakal ada tempat khususnya juga guys ya bakal ada menara-menara gitu kayak gimana ya kayak kastil atau menerangnya tempat khusus bagi Medusa Oke untuk untuk medusannya dan iya disitu adalah kalian tempatnya untuk melawan Medusa dan untuk Hydra dan Manticore ini gue belum tahu guys ya karena gue belum baca jadi kalian bisa baca sendiri di deskripsi guys ya oke udah capek gue anjir sumpah cuy ini gue mau dikurang malam ada anjing gonggong aja oke oke sudah banget untuk kali untuk review kali ini kurang semangat ya karena karena ya gue banyak banget ada edon-edon yang yang ketinggalan gue review karena karena gue sibuk sih ada tugas banyak-banyak konten numpuk dia akan terus teman-teman gue ya dan itu juga pingin record guys ya pingin ikutan record gue juga pingin guys ya karena iya gue sendiri doang itu jelek saya rasanya hampa gitu kan Oh iya gue gue juga ada janji ke kalian ada bakalan ada upload video tentang edon gini guys ya tentang apa ya morp 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 gitu ya bisa berubah jadi mob dan ada edon Heroband update-nya ya yang dia kalian tunggu aja buat kalian penonton sedia pasti kalian tunggu oke let's go bro jadi itu dia untuk edon mob mitologinya Oke jadi ya itu doang untuk edon yang kita bahas kali ini sore banget gue agak kurang semangat dan gue itu agak iya gimana guys ya kurang yang teliti Oke jadi momen banget banget kesnya karena gue ada tugas ada iya udah udah malam ini juga gue recordnya Oke ya guys bikin-bikin konten itu susah guys ya perlu waktu dan perlu mood yang pas gitu ya kan biar semangat Oke mungkin ini video gue bukan semangat untuk reviewnya oke ya oke usahakan ya oke jadi ya itu udah untuk video kali ini selalu lagi sampai jumpa lagi di video berikutnya and bye bye